Rahasia petiwasiat jilid 12. Diam-diam Leong Nithyong menghela nafas lega, pikirnya, untung sudah pergi, kalau tidak malam ini aku tentu tidak dapat bergerak, ia menaksir Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin sudah pergi jauh, maka perlahan ia berdiri dan merunduk ke kaki pagar tembok. Ia coba pasang telinga mendengarkan dengan cermat, tak terdengar sesuatu suara di balik pagar tembok, segera ia menggunakan lagi ilmu cecak merayap untuk merambat ke atas tembok, lalu melongok ke dalam. Ternyata seluruh perkampungan itu sudah sunyi-senyap. Sejauh Nithyong memandang tidak terlihat sesosok bayangan pun, serupa segenap penghuni perkampungan sudah tenggelam dalam impian masing-masing. Tapi sekali pandang saja Nithyong lantas tahu di balik kesunyian itu penjagaan di dalam perkampungan pasti sangat ketat, di mana-mana terdapat pos pengawasan yang tersembunyi. Namun dia tetap bertekad akan menyelidiki perkampungan itu, sebab ucapan Kim Kong Taesu tadi telah menimbulkan kepercayaan atas diri sendiri. Tadi Kim Kong Taesu berkata, penghuni liong cho an cheng itu kecuali wiki tiu dan beberapa orang kepercayaannya, yang lain tidak ada yang mengerti ilmu silat, ia yakin keterangan ini tidak perlu diragukan lagi, kalau tidak. Tentu wiki tiu tidak perlu menggunakan suara benda untuk menakut-nakuti musuh yang datang menyatroninya. Sebab itulah ia memutuskan akan masuk ke perkampungan ini untuk menyelidiki, umpama kepergok juga dapat melarikan diri dengan mudah. Begitulah ia lantas mengamat-amati keadaan perkampungan itu, ia merasa menyusup masuk melalui belakang perkampungan akan lebih aman. Maka ia mundur kembali ke dalam hutan, dikumpulkannya seonggok rumput kering dan diusung ke kaki padar tembok sana, lalu mengeluarkan alat ketikan api, dibakarnya onggurkan rumput kering itu. Begitu api menyala, cepat ia lari ke belakang kampung mengitari padar tembok. Baru saja berpuluh langkah ia lari, segera terdengar suara benda berbunyi dengan ramai. Api, api. Kebakaran. Tolong, kebakaran demikian seorang lantas berteriak. Dalam sekejap lantas riuh-gemeruh suara orang ribut di dalam kampung. Dengan beberapa kali lompatan liong mit hiong melejit ke kaki tembok di belakang kampung, dari situ ia terus melompat ke atas pagar tembok, dilihatnya di kejauhan banyak centeng yang berlari ke tempat kebakaran. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh liong mit hiong, cepat ia melayang ke dalam kampung, lalu melompat lagi ke atas sederetan rumah dan mendekam di imperumah. Setelah mendekam sebentar dan tidak terdengar suara orang berteriak tangkap maling, ia tahu akalnya bikin ribut di timur dan serang di barat telah berhasil dengan baik. Waktu ia menengadah dan memandang ke sana, dilihatnya di sebelah kiri ruangan depan sana ada sebuah gedung berloteng, dari pengalaman dapat diduganya gedung itu pasti wisma tamu. Ia pikir santiantik dan hui diokoan malam ini pasti menginap di situ. Dengan hati-hati ia lantas memberosot turun dari rumah itu, di bawah bayang-bayang deretan rumah itu ia merunduk ke wisma tamu itu. Mendadak terdengar suara benda dibunyikan lagi dengan keras dan ramai, lalu ada orang berteriak, wah, celaka. Kita tertipu. Itu bukan kebakaran sungguhan. Lekas geledah seluruh kampung, tentu ada maling menyusup kemari tangkap maling, tangkap maling begitulah ramai orang sahut-menyahut di sana-sini, semuanya cuma untuk menggertak belaka, padahal tidak terlihat bayangan maling segala. Sementara itu Leong Nhat Hiong sudah melayang ke atas wisma tamu tadi, dengan kedua kaki ia menggantol di emper rumah, lalu tubuh bagian atas menggelantung ke bawah, ia mengintip ke dalam wisma melalui jendela. Sekali pandang seketika jantungnya bergelebar. Kiranya terlihat Ui Kityu, Santiantik dan Hui Giyokoan bertiga asik mengobrol di dalam sambil minum teh. Terlihat Ui Kityu lagi berkata dengan tersenyum simpul, mungkin dahulu aku pernah berbuat salah terhadap sementara orang, maka pada hari ulang tahunku ini mereka sengaja bikin ribut ke sini. Bisa jadi musuh sudah menyusup ke dalam kampung, apakah perlu ku bantui Cengcu mencarinya kata Hui Giyokoan. Ui Kityu mengjeleng kepala, tidak perlu, paling-paling hanya sebangsa maling pencuri ayam, biarkan saja, Santiantik menghirup teh, lalu berkata, kampung Ui Cengcu kemasukan maling, tapi Cengcu sendiri sedemikian tenangnya, sungguh aku sangat kagum, hahaha, Ui Kityu terbahak. Selama hidupku ini tidak jarang menghadapi gelombang badai, kalau cuma satu-dua maling ayam saja tidak dapat mengertak diriku, dari mana Ui Cengcu tahu pendatang ini cuma maling ayam saja? Bisa jadi tokoh kelas tinggi, kata Santiantik dengan tertawa. Itu pun tidak menjadi soal, ujar Ui Kityu dengan tertawa. Jika yang dituju adalah diriku, cepat atau lambat dia pasti akan memperlihatkan tampangnya, ku kira lebih baik Ui Cengcu pergi memeriksanya dan tidak perlu lagi menemani kami di sini, kata Ui Kityu berdiri. Akanku pergi melihat apa yang terjadi, silakan kalian mengasuh saja bila perlu, habis berkata ia memberi salam, lalu tinggal pergi. Santiantik dan Huy Giyokoan berdiri mengantar kepergian cuan rumah, setelah Ui Kityu keluar barulah mereka duduk kembali. Sembari menghirup lagi seceguk air teh, Santiantik memandang Huy Giyokoan, katanya dengan tersenyum. Saudara Giyokoan, menurut perkiraanmu, siapakah penyatron ini dari mana? Aku tahu jawab Huy Giyokoan dengan hambar. Sudah berpuluh tahun Kui Sui Poa Wikityu merajai Lokling, dunia bandit, meski sekarang dia menyatakan sudah mengundurkan diri, namun kungfunya tidak pernah ditelantarkannya. Kupikir orang yang berani menyetroni Liong Chuan Cheng ini pasti bukan tokoh sembilarangan, Oh, Huy Giyokoan hanya mengangguk-angguk saja. Tapi mungkin juga, sasaran yang dituju oleh penyatron itu bukanlah dia melainkan aku atau engkau. Huy Giyokoan tertawa, jawabnya, ku yakin pasti bukan diriku, sebab aku merasa tidak punya musuh, aku juga tidak punya musuh, tukas Santiantik cepat. Jika begitu, jelas yang dicari pendatang itu bukan kita berdua, kata Giyokoan. Seorang mencari seseorang terkadang juga bukan untuk menuntut balas melainkan bisa jadi mengincar barangnya, kata Santiantik. Apakah mungkin Huy Heng membawa sesuatu benda berharga cepat? Huy Giyokoan menggeleng kepala? Tidak, tidak ada, barang kali San Heng sendiri membawa barang berharga? Tidak, aku sendiri terkenal Arudin, mana ada barang berharga yang ku bawa ujar Santiantik. Walaupun dulu terkadang juga ku dapatkan barang berharga, tapi semuanya ku taruh di suatu tempat. Tempat mana? Tanya Huy Giyokoan. Pegadaian, jawab Santiantik. Haha, San Heng sungguh suka bergurau, seru Giyokoan dengan tergelak. Aku bicara dengan betul, sambung Santiantik. Setiap saat bila ku punya sesuatu benda berharga langsung saja ku antar ke pegadaian. Ai, rasanya selama hidupku sudah menjadi langganan tetap pegadaian, itu menandakan keluaran Budi San Heng yang tidak suka memegang apapun, hal itu sukar dilakukan oleh kebanyakan orang, ujar Giyokoan. Ah, masa begitu, justru aku ingin mempunyai apapun, soalnya sukar ku peroleh, kata Santiantik. Ah, sudah tidak sedikit arak yang ku tenggak, sudah merasa ngantuk, marilah kita pergi tidur saja, ujar Giyokoan. Eh, nanti dulu, cegah San Tiantik. Jika sebentar ternyata Wichengcu berhasil membekuk musuh yang menyetroni dia, kita akan perlu melihatnya juga siapa dia, oh, tidak, aku tidak ingin ikut campur urusan orang lain, lebih baik ku pergi tidur saja, kata Wichengcu. Bagaimana kalau kita tidur sekamar tanya Tiantik sambil berdiri? Wah, maaf, aku tidak biasa tidur bersama orang lain, lebih baik kita tidur di kamar masing-masing saja, ucap Wichengcu. Bila mana yang hendak tidur bersamamu adalah orang perempuan itu tentu tidak sama persoalannya, ujar Hwi Giyokoan dengan tertawa. Jika begitu, kenapa tidak menunggu lagi sebentar, kata Tiantik. Hwi Giyokoan melenggong, memangnya kau maksudkan di sini tersedia orang perempuan betul, jawab Tiantik dengan tersenyum misterius. Oya, di mana tanya Hwi Giyokoan, seketika sinar matanya berjelalatan. Tadi waktu makan minumkan, Wiki Tio memberi isyarat bahwa dia dapat menyediakan beberapa orang perempuan untuk kita, ku yakin dia takkan melupakan ucapannya itu, kata Tiantik. Bisa jadi ia cuma omong iseng saja, masa kau anggap sungguhan tidak? Aku justru percaya dia bicara dengan serius, ujar Tiantik. Waktu perjamuan selesai kulihat dia berbisik memberi pesan kepada seorang anak buahnya, lalu centeng itu berlari pergi, sangat mungkin pergi memanggil cewek, Hwi Giyokoan hanya tertawa saja seperti tidak percaya, lalu ia menuju ke sebuah kamar di wismatamu itu. Santiantik menggaruk-garuk kepala sambil bergumam sendiri, masa bocah ini benar-benar mau tidur? Sembari mengomelia sendiri juga menuju kamarnya. Pada saat itulah tiba-tiba datang dua tandu, yang mengantar kedua tandu itu adalah centeng yang disuruh pergi tadi, ketika dilihatnya Santiantik hendak masuk ke dalam, cepat ia berseru, santai hiap, tunggu dulu Santiantik berhenti dan berpaling, tanyanya, ada apa centeng itu mendekatinya, lalu berucap dengan suara tertahan, Cengcu menyuruh hamba memanggilkan dua nona cantik, silakan santai hiap memeriksanya sendiri, aha, bagus sekali seru tiantik kegirangan, segera ia ikut centeng itu mendekati tandu yang telah diturunkan di depan undak-undakan sana. Centeng itu menyuruh penggotong tandu membuka pintu tandu, lalu berkata dengan tersenyum, kedua nona silakan keluar segera dua nona jelita yang malu-malu kucing dengan lengan baju mengalingi mukanya melangkah keluar dari tandu. Tertampak yang seorang berpinggang ramping dan berwajah cantik molek. Seorang lagi beralis lentik dan beraut wajah bulat telur, tubuh bernas dan seksi, keduanya sama cewek pilihan. Dengan bersemangat Santiantik menyapa, eh, siapakah nama manis kedua nona cantik ini? Centeng itu menunjuk yang ramping dan berkata, yang ini bernama Longgiok. Lalu ia tuding saptunya lagi dan menyambung, yang itu bernama Likcu. Nah, lekas kalian memberi hormat kepada Santai Hiap, dengan gemulai Longgiok dan Likcu lantas memberi hormat sambil bersuara, selamat bertemu, Santai Hiap, Santiantik tertawa lebar, jangan sungkan, jangan sungkan dan di mana kahwi Tai Hiap tanya si centeng dengan tertawa. Oh, dia sudah berada di kamarnya, tutur Santiantik. Baiklah, silakan Santai Hiap pilih mana suka, yang lain akan ku bawa untuk hui Tai Hiap, kata si centeng. Pandangan Santiantik tertuju si molek yang bernama Longgiok, katanya dengan tertawa, ku suka nona yang ramping, boleh kau bawa nona Likcu kepada hui Heng, si centeng lantas memberi tanda kepada Likcu dan berkata, mari, mari, silakan nona ikut padaku, dengan kepala menunduk si seksi yang bernama Likcu ikut melangkah ke sana. Tampaknya Santiantik tidak sabaran lagi, ia terus menarik tangan Longgiok, katanya dengan tertawa, mari, kamarku di sebelah sana, ayo kita bicara di dalam kamar, langsung ia mengajak Longgiok ke kamarnya. Kamar pada wis matamu itu terpajang sangat mewah, dari sini dapat terlihat betapa kaya raya wikitiu. Tiantik menarik Longgiok duduk di tepi ranjang, dirangkulnya pinggangnya yang ramping serta diciumnya pipi orang yang harum, ucapnya, ehem, engkau sangat cantik, setiap anak perempuan suka dipuji, rayuan Santiantik pun kena sasarannya, dengan malu-malu Longgiok menjawab, terima kasih atas pujian to ayah, mendapat hati segera Santiantik merogoh rempah, Longgiok terus dipeluknya, tanyanya pula, berapa umurmu Longgiok ternyata sangat menurut dan pasrah, sambil meringkuk dalam pelukan orang ia menjawab, tahun ini 20, tangan Santiantik lantas beraksi, kembali ia tanya dengan tertawa, kau tinggal di kota Liyongco Antin ini ehem, Longgiok mengangguk, di rumah hiburan mana Tianhiyang ih, wah, tentu engkau ratunya rumah hiburan tersebut, ah, mana, terima kasih, dan bagaimana dengan Nona Likcu itu tanya Tiantik, dia juga penghuni di sana, tutur Longgiok, Tiantik mencopot sepatu dan menurunkan ke lambu, lalu si Nona diangkatnya ke tempat tidur, ai, Santo Aya, kenapa engkau terburu nafsu begini, terdengar Longgiok berucap dengan tertawa cekika dan cekikik, Santiantik juga tertawa, jawabnya, tentu saja aku terburu nafsu, habis kalau terlambatkan bisa runyam, apa maksud ucapan Santo Aya ini tanya Longgiok, Santiantik tidak menjawab, agaknya sibuk beraksi, pada saat yang sama Hwi Giokan juga sedang menghadapi Likcu yang seksi itu, caranya main perempuan juga mempunyai gayanya sendiri, setelah si Nona berdiri di depannya, sama sekali tidak disentuhnya, melainkan cuma dipandangnya serupa seorang juri pemilihan kecantikan yang sedang menilai calon ratu, dia matinya dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dari tangan hingga ke dada dan bagian tertentu yang menggiurkan, sampai lama sekali ia mengamat-amatinya tanpa menyentuhnya. Dengan sendirinya Likcu merasa agak kerisi, ucapnya dengan suara lirih, Hwi To'aya, engkau, ah, tidak ada apa-apa, selah Hwi Giokan dengan tertawa. Silakan duduk saja, tapi Likcu tetap berdiri tanpa bergerak, katanya dengan malu-malu, apabila Hwi To'aya tidak penujui hamba, bolehlah hamba pulang saja, oh, tidak, engkau keliru, seru Hwi Giokan dengan terbahak. Aku justru sangat suka terhadapmu. Likcu meliriknya sekejap, katanya, jika demikian, mengapa, rupanya kau salah paham, kata Giokan. Aku sedang merenungkan suatu soal, merenungkan soal apa tanya si nona. Kupikir sebab apakah Hwi Chengcu melayaniku sedemikian hangat, kata Giokan. Bukankah kalian sahabat karib Giokan mengangguk? Betul, kami boleh dikatakan bersahabat baik, cuma sebelum ini dia tidak pernah berlaku sebaik kepadaku, Likcu tertawa, Hwi Chengcu berlaku baik padamu, masa malah membuatmu tidak enak hati betul, bagiku timbul semacam perasaan kikuk malah, kata Giokan. Sudah biasa Hwi Chengcu melayani tetamunya kere demikian, setiap kali ada sahabat berkunjung padanya dan tinggal di Liong Chuan Cheng sini, selalu beliau menyuruh hamba melayani tamunya, apakah kere demikian tidak biasa bagi Hwi Toa ya? tidak. Giokan menggeleng dengan tertawa. Likcu lantas duduk di samping Hwi Giokan dan memperlihatkan senyum memikat, katanya, sebenarnya pelayanan Hwi Chengcu terhadapmu tidak terlalu spesial, kenapa Hwi Toa ya mesti kikuk malah? Hwi Giokan mencium semacam bau harum yang merangsang, seketika perasaannya terguncang dan bagian tertentu pun timbul reaksi, dirangkulnya pinggang si cantik, katanya dengan tertawa, engkau tidak dusa padaku dusa apa Likcu melengap. Giokan berbisik di tepi telinganya, Masa Hwi Chengcu tidak memberikan sesuatu tugas rahasia padamu ah, mana ada jawab Likcu dengan tercengang. SSST, perlahan sedikit, tidak enak kalau didengar orang, desis Giokan. Dengan metel, terbelalak lebar Likcu berkata pula, Masa Hwi Toa ya menyangka hamba melayanimu karena mengemban sesuatu tugas tertentu atas perintah Hwi Chengcu. Tidak, jangan salah mengerti, kata Giokan. Ah, indah benar rambutmu, apakah sisir sendiri lalu Giokan membelai rambut si Nona dengan perlahan. Likcu mengangguk dan tersenyum manis jawabnya, Ya, hamba selalu menyisir rambut sendiri, tidak puas rasanya kalau tidak menyisir sendiri, tangan Giokan terus memberosot ke bawah dan meremas-remas perlahan leher si Nona, ucapnya dengan tertawa, Eh, HM, kulitmu sangat putih dan halus, serupa Kemala, Ah, mana, Hwi Toa ya terlampau memuji, sahut Likcu dengan menunduk malu. Betul, belum pernah kulihat Nona secantik dirimu, kata Giokan. Meski Nyeo Kui Hui, selir kaisar Tong Beng Cong pada dinasti Tong, juga akan merasa silau karena tak dapat menandingimu, rabah punya rabah akhirnya tangan Hwi Giokan mencapai bagian dada. Likcu menggeliat Risi, ucapnya, Ah, Hwi Toa ya jadi begini, aku tak mau, Hwi Giokan tambah terangsang, segera ia menariknya lebih merapat dan menatapnya dengan sinar matu mencorong serupa serigala kelaparan, ucapnya, jangan mengelak, Ai, engkau jadi mengobarkan api berahiku sembari bicara tangannya mulai menggerayang lagi dan melepas baju si Nona. Dengan lagak pura-pura tidak mau, tapi belum diminta sudah setuju, Likcu membiarkan bajunya dilucuti satu per satu sehingga akhirnya cuma tertinggal kutang dan celana dalam saja, tertampaklah kulit badannya yang putih mulus. Napa Hwi Giokan terdengar mulai ngos-ngosan, jelas nafsu berahinya berkobar-kobar dan tidak tahan lagi. Mendadak Likcu meronta dan melepaskan tangan orang, lalu menyikir dari tempat tidur, ucapnya dengan tertawa, Ayolah, sekarang giliran Hwi Toa ya, giliranku apa Giokan melenggong. Giliranmu membuka pakaian, kata Likcu. Baru sekarang Giokan tahu apa artinya, terus saja ia melepaskan pakaian sendiri, dengan cepat sekali dia sudah. Telanjang bulat. Lalu dengan gerakan harimau lapar menerkam domba, segera ia tubruk si Nona. Tentu saja sekali tubruk si dia lantas dirangkulnya, tapi mendadak dirasakannya yang terpeluk olehnya serupa seekor landak, kontan ia menjerit aduh dan jatuh terkulai di lantai. Likcu tertawa, perlahannya menggeser kedua kakinya yang indah, dengan langkah gemulai ia mendekati tempat tidur, perlahannya mengambil pakaian, sepotong demi sepotong dikenakannya kembali, lalu menggeser ke dekat dinding sana dan mengetuk perlahan tiga kali. Perlahan dinding bergerak naik ke atas sehingga berwujud sebuah jalan masuk. Lalu ia putar balik ke samping Hwi Giokan, tanpa permisi ia jambak rambut Hwi Giokan dan diseret ke dalam terowongan itu pada saat yang sama Santiantik masih berada di tempat tidur di kamarnya, cuma sekarang dia sudah selesai berpakaian, saat itu dia memegang sebilah belati dan lagi digosok-gosokkan kian kemari di atas tubuh Long Giokan sambil mengancam, nah, kau mau bicara atau tidak wajah Long Giokan kelihatan pucat lesu karena takut. Seluruh tubuhnya telanjang bulat, namun dia telentang lurus tanpa bergerak, agaknya selain dia telah dilalap oleh Santiantik, juga hiatu kelumpuhannya telah ditutupnya. Jelas nona jelita itu sama sekali tidak mampu melawan dan juga sangat takut kalau belati Santiantik benar-benar ditupleskan padanya, dengan suara gemeter ia menjawab, apa, apa, yang harus ku katakan muka Santiantik tampak bengis, ujung belati diarahkan ke dada Long Giokan, jengeknya, hektometer, ku kira tidak perlu ku binasakanmu, tapi bila belatiku ini bekerja, ku yakin akan membuatmu tidak mendapatkan kasih sayang Nikitiu lagi. Nah, boleh coba kau renungkan dulu, dengan muka pucat Long Giok berucap, baik, baiklah, akan ku katakan. Kami berdua memang betul perempuan piaraan Chengcu, dia menyuruh kami menyamar sebagai gadis panggilan untuk memikat kalian. Cuma sasarannya ialah Hoi Giokan dan bukan Santo Aya, kira bagaimana dia suruh kau kerja diriku tanya Tiantik. Dia menaruh curiga padamu karena Santo Aya tidak pergi melainkan masih tinggal di sini, aku disuruh mengawasi gerak gerikmu, tutur Long Giok. Selain itu desak Santiantik. Tidak ada lagi, jawab si Nona. Dan kira bagaimana Lik Chu akan memperlakukan Hoi Giokan. Lik Chu diperintahkan menutup hiatu Hoi Giokan di luar dugaannya, lalu menawannya ke dalam Chuwe Chikiong, istana kristal air, tutur Long Giok. Di mana letak Chuwe Chikiong itu tanya Tiantik pula. Di bawah tanah. Mengapa disebut Chuwe Chikiong tempat itu merupakan sebuah ruang di bawah tanah yang sangat luas, tutur Long Giok. Di tengahnya dibangun sebuah kolam mandi dengan air hangat, di dalam ruangan itu terpajang sangat mewah dan megah, sebab itulah disebut istana kristal air, biasanya kalian sama tinggal di Chuwe Chikiong itu Long Giok mengiakan. Selain kau dan Lik Chu, terdapat siapa lagi tanya Tiantik. Ada lagi Hiyang Kun, Hai Muai, Hui Hang dan Ing Ing berlima, semuanya anak perempuan jelita, kira bagaimana menuju ke istana kristal air itu ah, tidak dapat ku katakan padamu, untuk itu Iki Tiu bisa membunuhku. Dia akan membunuhmu atau tidak belum lagi diketahui dengan pasti, yang jelas sekarang engkau akan segera mati jika tidak kau katakan padaku, Long Giok adu sejenak, ucapnya kemudian sambil menghela nafas, Ai, apa boleh buat. Setelah ku beritahukan padamu, maukah engkau membawaku meninggalkan tempat ini kau ingin meninggalkan kungkungan Miki Tiu tanya Tiantik. Ya, jawab Long Giok. Dia mempunyai hobi yang sangat berbeda dengan orang umumnya, pada hakikatnya kami tidak dipandangnya sebagai manusia, sungguh aku sudah cukup. Tersiksa di sini, Tiantik termenung sejenak, katanya kemudian sambil mengangguk, Baik, aku berjanji akan membawamu meninggalkan tempat ini. Cuma kedatanganku ini adalah karena ingin merampas sebuah kotak yang diperoleh Wigyokan, sekarang aku ingin coba melihat ke dalam cuwi Cikiong, hendaknya kau bawa ku ke bawah sana. Baiklah, harap bebaskan dulu hiatoku agar ku dapat memakai baju, ujar si Nona. Biar ku pakaikan bajumu, ujar Tiantik dengan tertawa. Benar juga, segera ia mengambil baju si Nona dan mulai membantunya memakai baju. Bagi seorang lelaki, mendandani seorang perempuan dalam keadaan telanjang sesungguhnya semacam kenikmatan. Tapi tujuan Tiantik bukan untuk kenikmatan, melainkan karena khawatir bila mana hiatu orang dibuka dan mendada akan balas menyerang padanya. Selesai memberi berbaju, lalu Tiantik menariknya bangun duduk, katanya, ku kira kamar ini pasti ada jalan tembus rahasia menuju ke cuwi Cikiong, di mana tempatnya mohon bukanlah hiatu kelumbuhanku, biar hamba membawamu ke bawah, pinta Long Giyok. Tidak, cukup kau beri petunjuk, aku yang akan membawamu ke bawah, ujar Tiantik. Masa Santo Aya belum lagi percaya kepada ku tanya Long Giyok. Nanti setelah meninggalkan Liong Cho An Chengkan belum terlambat untuk mendapatkan kepercayaanku padamu ujar Tiantik dengan tertawa. Terpaksa Long Giyok berkata, dinding sebelah kanan itulah jalan tembus rahasia menuju ke cuwi Cikiong. Boleh kau ketuk tiga kali pada dinding itu dan segera jalan rahasianya akan muncul, Tiantik memakai sepatunya, lalu melangkah ke dinding yang dimaksud. Belang-belang-belang selagi ia hendak mengetuk dinding, mendadak pintu kamar di gedor orang dari luar. Keruan Tiantik terkejut, tanpa berpikir ia bertanya, siapa itu aku jawab orang di luar. Tiantik tidak dapat mengenali siapa orang itu, ia coba tanya lagi, engkau siapa hamba centeng perkampungan ini, atas perintah Cheng Chu akan menyampaikan pesan kepada Santai Hiap, harap buka pintu seru orang di luar. Suaranya sangat lirih, seperti khawatir didengar orang lain. Setelah berpikir sejenak, lalu Santiantik menjawab, Baik, tunggu sebentar, segera ku buka pintu, ia terus melompat kembali ke depan tempat tidur, dengan sikap mengancam ia mengisiki long giok, Awas, setelah ku buka pintu, jika kau berani berteriak, seketika ku cabut nyawamu. Dengan suara liri langger giok menjawab, Tidak, hamba pasti takkan berbuat demikian, Jangan khawatir, habis ini barulah Santiantik menuju lagi ke depan pintu, ditariknya palang pintu, daun pintu ditarik sedikit. Melalui celah pintu, ia tanya, ada apa? Hei, kau yang berdiri di luar ternyata Lyong Nethiong adanya. Segera Nethiong mendorong pintu dan menyelingap ke dalam, ucapnya dengan tertawa tertahan, di luar dugaanmu, bukan Tiantik menyurut mundur dan memandang Nethiong dengan melenggong, tanyanya dengan tidak mengerti, Kera, Kera bagaimana kau masuk kemari? Etiong membalik tubuh dan merapatkan daun pintu, lalu menjawab dengan tersenyum, untuk masuk ke Lyong Cho An Cheng ini tidaklah sulit, untuk memasuki Cui Chi Kiong itulah yang tidak gampang, tadi yang berteriak tangkap maling di luar sana adalah Hengkau tanya Tiantik. Etiong menggeleng, bukan, yang berteriak itu orang lain lagi. Dia sangat bodoh, begitu masuk kampung lantas ke Pergok, siapakah diat tanya Tiantik. Tidak ku kenal, dia seorang kakek botak, memakai baju kulit macan tutul, tutur Etiong. Oh, diakim Cipa, si macan tutul, sunggoan po, kata San Tiantik. Ahaha, kiranya dia, tergetar juga hati Etiong. Mengapa tidak terpikir oleh ku akan dia, jadi dia juga masuk ke perkampungan ini, tanya Tiantik. Tidak, jawab Etiong. Dia serupa Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin, begitu masuk lantas kabur lagi karena suara benda, keningsan Tiantik bekernyit, hektometer, tajam juga berita mereka, ternyata semuanya sudah tahu. Eh, waktu kau masuk kemari, apakah tidak dilihat orang tidak, jawab Etiong. Untuk apa kau datang kemari Etiong tersenyum, sudah tahu kenapa Santai Hiap sengaja bertanya pula jika begitu, untuk urusan apa kau cari diriku desak Tiantik. Kuharap akan dapat bekerja sama denganmu, jawab Etiong. Kita dapat masuk ke Cui Cikiong bersama dan menaklukan Wiki Tiu, lalu memaksa Wigi Yokoan mengaku di mana dimenyimpan kotak pusaka hitam itu, dan bagaimana setelah berhasil mendapatkan kotak pusaka itu tanya Tiantik. Boleh kita main catur lagi untuk menentukan siapa yang berhak memiliki kotak hitam itu, jawab Etiong. Hektometer, jangan mimpi, jengek Tiantik sambil menggeleng. Betapapun tidak nanti ku main catur lagi denganmu, Etiong tersenyum, jika begitu, boleh juga kita menentukan kalah menang dengan Caroline. Pendek kata, menurut pendapatku, jika ingin merampas kembali kotak pusaka itu, tiada jalan lain kecuali untuk sementara ini harus bekerja sama denganmu, Tiantik berpikir sebentar, akhirnya mengangguk setuju, boleh juga, biarlah kita bergabung dulu untuk menghadapi Wiki Tiu, ia menuding Long Giok, lalu menyambung dengan tertawa, dia termasuk satu di antara ketujuh jelita simpanan Wiki Tiu, namanya Long Giok, ya, ku tahu, ujar Etiong. Oh, kau tahu. Sudah sejak tadi engkau mengintip kami tanya Tiantik. Betul, Etiong mengaku. Mestinya aku ingin mengintip keadaan Hoi Giok koan bersama Lik Chu, cuma kamar mereka terletak di tengah kamar wis matamu ini dan sukar untuk diintip, terpaksa aku mengintip kalian di sini, lalu ia menyambung lagi dengan tersenyum, rezekimu sungguh tidak jelek mendapatkan cewek semolek ini, son to loyo. Matamu bisa lamur kalau suka intip sana sini, on mel Tiantik dengan kikuk. Etiong tergelak tertahan, katanya, sudahlah, jangan omong iseng lagi. Mungkin Hoi Giok koan sudah tertawan ke dalam cuwi Cikiong, mari kita lekas ke bawah sana. San Tiantik lantas membalik ke sana untuk mengangkat Long Giok, lalu mendekati dinding sebelah kanan, tanyanya, ketuk bagian mana tepat di depanmu ini, kata Long Giok. Segera Tiantik mengetuk tiga kali pada tempat yang dimaksud, benar juga, perlahan Dianing lantas bergeser ke atas dan muncul sebuah lubang masuk, ia coba melongok ke dalam, terlihat sebuah lorong dengan unda-undakan batu yang menjurus ke bawah. Masa tidak ada alat perangkap di bawah tanya Tiantik pula? Tidak ada, jawab Long Giok. San Tiantik lantas berpaling dan berkata kepada Etiong, gerak geriku tidak bebas karena membawa dia, bagaimana jika engkau yang menjadi pembuka jalan di depan boleh? Jawab Etiong tanpa pikir. Segera ia mendahului melangkah ke bawah sana. Jalan rahasia itu sangat sempit, hanya cukup untuk dilalui dua orang yang bersimpangan, namun penerangan cukup, setiap beberapa langkah tentu ada sebuah lampu gelas sehingga keadaan tertampak dengan jelas. Liyong Netiong mendahului menuruni unda-undakan batu itu, dilihatnya di depan melintang sebuah lorong yang berliku-liku, sedangkan dinding lorong itu semuanya dipahat dari batu, sejauh Meta memandang ke sana tertampak halus licin dan menyilaukan Meta. Ia berhenti di undakan dan melihat ke kanan-kiri lorong yang melintang itu, tidak sesosok bayangan pun terlihat, ia coba menoleh dari tanya Long Giok dengan suara tertahan, menuju ke jurusan yang mana lurus ke depan, jawab Long Giok. Lurus ke depan Etiong menegas dengan melenggong. Kan menumbuk dinding Chui Chi Kiong justru terletak di balik dinding besar itu, kata Long Giok. Tapi di mana letak pintunya tanya Etiong pula. Tepat di depan situ, pencet saja tombolnya dan segera pintu akan terbuka, tutur Long Giok. Segera Etiong melangkah ke sana, hanya lima enam langkah saja sudah sampai di depan dinding batu besar itu. Santai hiap tiba-tiba Long Giok berkata, Ehem, ada apa tanya Santiantik? Maukah engkau bersumpah kata Long Giok pula? Keruan Santiantik melengat, sumpah apa maksudmu bersumpah bahwa engkau berjanji akan membawaku kabur meninggalkan Liong Chuan Cheng ini, bahkan akan menerimaku untuk tinggal bersamamu, ucap Long Giok. Sejenak Santiantik tertegun, katanya kemudian, boleh saja membawamu meninggalkan tempat ini, tapi mengapa harus ku terima dirimu untuk tinggal bersamaku? Sebab engkau sudah ada pergaulan tubuh denganku, bila, bila engkau tidak menolak, biarlah ku ikut padamu selama hidup, kata si nona. Tiantik merasa ragu, ucapnya, apakah maksudmu mintaku kawini dirimu jika engkau keberatan juga tidak menjadi soal, cukup asalkan aku diperbolehkan ikut padamu, ujar Long Giok. Wah, jika begitu, apa bedanya dengan mengawinimu, kata Tiantik. Kan banyak orang lelaki tidak suka kawin secara resmi, tapi ingin mempunyai seorang pacar tetap, maka biarlah ku jadi pacarmu yang tetap dan tidak perlu menjadi istrimu. Dengan demikian engkau takkan punya beban pikiran, San Tiantik merasa tertarik oleh tawaran si nona, katanya dengan tertawa, eh ha em, kira demikian terasa bagus. Aku memang tidak suka beristri, hanya suka mempunyai seorang pacar tetap, jadi kau mau tanya Long Giok. Baiklah, jawab Tiantik. Jika begitu, ayolah bersumpah, kenapa perlu bersumpah segala setelah bersumpah barulah ku beritahukan apa sebabnya, kembali Tiantik tertawa, katanya, baik. Aku San Tiantik bila mana ucapan tidak sesuai dengan tindakan, tidak membawamu kabur meninggalkan tempat ini dan tidak menerimamu untuk tinggal bersamaku, biarlah malaikat dewata menghukumku mati tanpa terkubur, bagus sekali sorak Long Giok dengan gembira. Nah, sekarang coba beritahukan sebab apa kau minta aku bersumpah masa engkau belum lagi paham tukas Leong Ngethiong dengan tertawa. Ya, aku belum paham, jawab Tiantik. Dia minta engkau menyatakan perasaanmu dengan setulusnya, habis itu baru mau membawamu ke dalam cuwi Cikiong, kata Ngethiong. Tiantik tertawa, ai, dasar perempuan, suka curiga, Long Giok tersenyum, habis, aku khawatir dibohongi, baiklah, sekarang lekas katakan kera bagaimana untuk bisa masuk ke cuwi Cikiong, kata San Tiantik. Di sini ada dua pintu tembus, tutur Long Giok. Yang satu dapat mengejutkan Wiki Tiu, pintu yang lain tidak. Nah, coba katakan, kalian suka melalui pintu yang mana dengan sendirinya melalui pintu yang takkan mengejutkan Wiki Tiu, ujar San Tiantik cepat. Jika begitu, di kaki dinding sana ada dua buah tombol, pencet saja tombol sebelah, dengan demikian dapatlah masuk ke cuwi Cikiong tanpa diketahui setan sekalipun, segera Hitiong berjongkok untuk mencari tombol yang dimaksud, benar juga dilihatnya di kaki dinding ada dua alat sebesar kacang menempel di situ berjajar, segera ia gunakan jari untuk memencet tombol yang sebelah kiri. Maka terdengarlah suara krek perlahan, sepotong batu sepanjang enam kaki dan selebar empat kaki lantas berputar dan akhirnya terbentang sebuah pintu rahasia. Di balik pintu rahasia ini ternyata adalah sebuah kamar tidur yang sangat indah dengan berbagai macam perabot yang mewah. Ayolah masuk saja kata Long Jiok. SSST, di dalam kamar tidak ada orang. Ya, tidak ada, tutur Long Jiok. Inilah kamarku sendiri, kecuali diriku tidak ada orang lain. Ithiong coba melongok dulu ke dalam, setelah jelas tidak ada orang di dalam kamar barulah ia melangkah ke situ. Sambil memondong Long Jiok cepat Tiantik ikut masuk, melihat keindahan kamar tidur ini, ia tertawa, katanya, ingat, selanjutnya jika engkau ikut diriku, tidak mungkin lagi akan mendiami kamar sebagus ini, asalkan ada orang benar-benar suka padaku, biarpun tinggal di rumah gubuk atau di bawah jembatan juga kurlah, jawab Long Jiok. Lalu ia berkata juga kepada Liong Ithiong, di sebelah kiri ada sebuah tombol lagi, jika kau tekan tombol tersebut segera pintu akan menutup sendiri, Ithiong melakukannya sesuai keterangan si Nona, benar juga. Perlahan pintu lantas merapat kembali seperti semula, hampir sukar dicari celah-celahnya. Sekeliling kamar itu juga dinding batu besar, tapi tidak berarti tertutup rapat sama sekali tak tertembus angin, sebab di kanan-kiri dinding ada lubang angin yang dirancang secara bagus sehingga sedikit pun tidak terasa sumpek. Santiantik menaruh Long Jiok di tempat tidur yang terbuat dari gading, lalu bertanya, inikah yang dimaksud Cui Ciklong ini hanya sebuah kamar di antara istana kristal dalam air yang dimaksud, tutur Long Jiok. Selain ini masih ada lagi sembilan buah kamar besar seperti ini dan sebuah ruangan bulat yang sepuluh kali luasnya daripada kamar ini, ruangan bulat itulah yang disebut Cui Ciklong, keparat maki Santiantik. Untuk membangun istana kristal air ini tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Miki Tiu, menurut pengakuannya, biaya bangunan istana kristal ini menghabiskan 20 laksatah hilap erak, tutur Long Jiok. Mengapa dia sengaja hidup nikmat dengan bersembunyi di ruang bawah tanah tanya Leong Nhat Hiong? Sebab dia tidak ingin orang lain mengetahui kera hidupnya, ia cuma menghendaki orang kenal dia sebagai seorang bajik, seorang dermawan, kata Long Jiok. Kera bagaimana bisa masuk ke ruangan bulat itu tanya Itiong pula. Pintunya terletak di depanmu situ, cuma engkau hanya dapat membukanya satu celah saja dengan perlahan, sebab saat ini Wiki Tiu lagi berada di ruangan itu, tutur si Nona. Santiantik mendekati dinding yang dimaksud dan coba memeriksanya dengan teliti, Benar juga, dilihatnya di kaki dinding ada celah-celah sebuah pintu, di sebelah kirinya ada sebuah pepegangan pintu terbuat dari perunggu dan berbentuk melengkung, ia coba pegang dan ditarik perlahan. Namun tidak bergerak sedikit pun. Diputar ke kanan dulu, habis itu baru ditarik, kata Long Jiok. Santiantik menurut petunjuk itu, diputarnya pegangan pintu itu, lalu ditarik, benar juga, pintu lantas bergerak, dengan perlahan ditariknya menjadi sebuah celah-celah, lalu mengintip ke sana, seketika tertampaklah segala apa yang dilukiskan Long Jiok tadi. Memang benar, di balik pintu adalah sebuah ruangan bulat yang sangat besar. Luas ruangan ini sedikitnya adalah 10 tombak, tinggi 3 tombak, atapnya berbentuk kubah penuh dihiasi daun-daun warna emas sehingga mirip kulit kura-kura, pada ujung tengah bagian yang paling tinggi tergantung sebuah lampu kristal sebesar gantang dengan hiasan 9 biji mutiara yang bercahaya menyilaukan matu dan menerangi seluruh ruangan sehingga serupa siang hari. Sedangkan dinding batu sekeliling ruangan banyak bergantungan patung bersepuh emas, semuanya patung manusia telanjang, baik lelaki maupun perempuan dengan macam-macam gaya yang menarik, sekali orang memandangnya segera akan timbul pikiran yang bukan-bukan. Persis di tengah-tengah ruangan benar juga terdapat sebuah kolam mandi berbentuk bulat juga, air kolam kelihatan menguap, jelas sumber air panas yang mengalir dari tempat lain. Pada saat itu Iki Tiu dan lima orang perempuan cantik tampak sedang mandi di dalam kolam. Dia dan kelima gadis cantik itu sama telanjang bulat, telanjang bulat seorang lelaki tentu saja tidak menarik bagi santiantik, berbeda dengan kelima gadis cantik itu, semuanya sangat menggiurkan, terlihat semuanya berdada padat dan berpinggang ramping, kulit putih bersih serupa salju, sungguh pemandangan yang menakjubkan dan sukar dicari. Diam-diam santiantik menarik nafas, ia berpaling dan mendesis kepada Leong Het Hiong, buset. Coba lihat sini, tua bangka ini sungguh pintar menikmati hidupnya, Leong Het Hiong coba mendekat ke sana dan ikut mengintip, segera ia pun dapat melihat pemandangan yang memesona itu, tentu saja ia pun terangsang, desisnya, wah, memang luar biasa. Bila mana aku dapat ikut berendam bersama mereka di sana, sungguh matipun aku tidak menyesal, santiantik coba menarik sedikit lagi daun pintu itu, maka tertampaklah adegan pemandangan lain, ia memberi tanda kepada Leong Het Hiong dan mendesis lagi, coba lihat, Hui Giokan sedang tersiksa di situ, waktu Het Hiong mengintip ke sana, betul juga, dilihatnya kedua tangan dan kedua kaki Hui Giokan sama terikat dan digantung terjungkir tepat di pojok atas kolam mandi itu. Hui Giokan juga telanjang bulat dan tergantung terbalik oleh seutas tambang sehingga kelihatannya sangat lucu. Malahan licu tepat berdiri di bawahnya dengan memegang cambuk, agaknya siap untuk menghajarnya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Wikityu yang berendam di kolam mandi itu bersuara, Nah, Hui Giokan, sudah kau pertimbangkan atau tidak kontan Hui Giokan mencaci maki, Wikityu, engkau keparat, Jahanam, maknya dirodok, Pada hakikatnya aku tidak tahu menahu tentang kotak pusaka apa segala, apalagi memperolehnya. Harus care bagaimana baru engkau mau percaya kepadaku, hahahaha Wikityu terbahak-bahak, berita yang ku peroleh sangat dapat dipercaya, bila malam ini engkau tidak mengaku terus terang dimanakah sembunyikan kotak pusaka itu, maka terpaksaku, mau bunuh atau mau kau cencang boleh terserah padamu, tidak perlu banyak bacot teriak Hui Giokan dengan murka. Hehehe, apa betul ejek Wikityu dengan menyeringai? Dengan mengertak gigih Hui Giokan berucap sekata demi sekata, apabila Hui To'aya sampai bekernyit kening sedikit saja, jangan kau panggil aku hiat pit sulucai Hui Giokan bagus Hui Giokan bagus Rui Giokan sambil memberi tanda kepada Likcu agar mencambuk, justru ingin ku lihat betapa daya tahanmu, karena mendapat isyarat, serem tak Likcu mundur setindak, cambuk yang dipegangnya terus berayun dan menyebet, tar, tubuh Hui Giokan lantas terbelit oleh cambuk. Susul menyusul cambuk Likcu bekerja pula, tar, tar, tar namun Hui Giokan tidak bersuara sana sekali, apalagi merintih. Likcu, memangnya engkau lagi menggelitiknya ucap Hui Kitiu berlahan. Cepat Likcu menyabet sekresnya, sekaligus ia memecut belasan kali sehingga sekujur badan Hui Giokan babak belur, darah segar pun mengucur. Siapa tahu Hui Giokan benar-benar kepala batu, ia tetap mengertak gigi dan bertahan sekuatnya, sedikit pun tidak mengeluh dan merintih, kening pun tidak bekernyit, apalagi menjerit. Hajar terus ucap Hui Kitiu dengan tak ajuh. Cambuk Likcu lantas bekerja berulang-ulang, terdengar suara tartar yang tiada hentinya serupa bunyi mitraliur. Hanya sebentar saja tubuh Hui Giokan tiada satu bagian pun yang utuh. Darah segar bertepesan serupa air hujan. Mendadak Likcu berhenti menghajar orang, katanya, loya, dia jatuh pingsan ambil sebasko air dingin dan siram dia, perintah Hui Kitiu. Mulutnya memberi perintah, tangannya juga tidak menganggur dan mengerayang sini dan remas sana di tubuh kelima gadis jelita. Rupanya keregerayang dan remas Hui Kitiu itu memang sadis sehingga kelima gadis itu sama menjerit dan berteriak sembari berusaha mengelakian kemari dengan belingsatan. Dalam pada itu Likcu telah mendekati kolam dan menciduk sebaskom air, lalu dibawa kembali ke samping Hui Giokan. Ia merandek sejenak, akhirnya air itu disiramkan ke muka Hui Giokan. Perlahan Hui Giokan siuman dan membuka mata. Hui Giokan, kata Hui Kitiu, sungguh bodoh kau. Meski kotak itu sangat berharga, tapi jiwamu kan terlebih berharga. Jika jiwamu melayang, memangnya kotak itu akan kau bawa serta ke neraka. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung, nah, akan ku katakan sekali lagi. Asalkan kau katakan di manakah sembunyikan kotak itu, sebagai imbalannya akan ku berikan Liong Choan Cheng ini kepadamu. Coba pikirkan, mau tidak dengan geregetan Hui Giokan menjawab, Hektometer, jangan kau mimpi pada siang hari bolong, biarpun mati juga takkan ku serahkan kotak pusaka itu, hahaha. Bagus Hui Kitiu dengan terbahak. Akhirnya kau mengaku juga mempunyai sebuah kotak pusaka. Sekarang ku beri lagi kesempatan berpikir bagimu, hendaknya direnungkan dengan baik, habis bicara kembali ia melancarkan serangan terhadap kelima gadis jelita tadi dan bergumuh menjadi satu dengan mereka. Mengintip sampai di sini, Liong Hethiong saling pandang sekejap dengan Santiantik, wajah mereka sama mengunjuk rasa kikuk. Neneknya, Desis Santiantik. Bangsat Tua Wikitiu ini. Sungguh merengsek, Hethiong juga berbisik dengan tertawa, orang Si Hui itu pun kepala batu benar. Jika aku jadi dia, sejak tadi aku sudah menyerah dan minta ampun, dan care bagaimana hendak kau turun tangan Tanya Tiantik. Tunggu lagi sebentar dan lihat dulu, mungkir Hwi Kityu akan menggunakan siksaan lain untuk memeras Hwi Giyokoan, aku tidak percaya dia mampu bertahan lagi, jawab Hethiong. Ya, begitu dia mengatakan tempat sembunyi kotak pusaka itu, diam-diam kita lantas kabur dulu keluar Hwi Giyokoan Cheng dan mengambil kotak itu. Betul, Hethiong mengangguk. Bagus, coba kita mengintip lagi, ujar Santiantik. Wah, coba lihat, apa yang sedang dilakukan Hwi Kityu? Neneknya, bangsa tua ini sungguh sadis, kotor dan rendah waktu Hethiong mengintip lagi, jantungnya berdepak keras juga, desisnya, pantas langger Hwi Giyokoan ingin melepaskan diri dari cengkeramannya, kiranya tua bangka mempunyai hobi yang sama sekali berbeda dengan orang biasa, hektometer, barangkali dia sudah tidak mampu lagi atau nafsu besar tapi tenaga kurang, terpaksa mencari kepuasan dengan tangan, Hethiong menoleh dan memandang sekejap Long Giyoko yang berbaring di tempat tidur, lalu menyenggol Tiantik dengan tangan sambil bertanya dengan suara tertahan, apakah benar hendak kau bawa pergi dia? San Tiantik seperti ragu, ia balas tanya, bagaimana menurut pendapatmu entah, aku tidak tahu, jawab Hethiong. Hanya saja, jika dia memang mau mengikutmu dengan setulus hati, apa salahnya kau terima dia, namun dia adalah perempuan bebas wikitiu, mana boleh kupakai sepatu bekas orang lain ujar Tiantik. Bukan begitu soalnya, kata Hethiong. Seorang asalkan hatinya, jiwanya suci bersih, yang lain boleh tidak perlu dipikirkan. Seperti kata orang, lebih baik mengambil pelacur sebagai istri, tapi tangan sekali-kali mengambil istri untuk dijadikan pelacur, hati San Tiantik kada tergerak, katanya, menurut pandanganmu, apakah dia berhati tulus terhadapku Hethiong mengangguk? Kukira ada, kalau tidak, mengapa kesempatan baik sekarang tidak digunakannya untuk berteriak? Minta tolong Tiantik merasa ucapan Hethiong cukup masuk akal, katanya, baik, asalkan hatinya tulus, nanti akanku bawa pergi dia. Begitulah kedua orang berbicara dengan perlahan, sampai di sini, terdengar wikityu yang masih bercanda dengan kelima gadis itu tiba-tiba berkata pula, nah, bagaimana Hoi Giyokan yang ditanya hanya tutup mulut saja bersuara. Muka wikityu tampak berubah bengis, jengeknya, hektomekar, kesabaranku tentu juga ada batasnya, jika kau kira akan mampu bertahan, biarlah ku berikan lagi kesempatan padamu untuk mencicipi rasanya air asin, selesai berucap, kembali ia memberi tanda kepada Likcu. Likcu lantas membuang camruknya dan mendekati kolam mandi, dituangnya isi ember tadi, lalu ditimbangnya lagi seember penuh air hangat, kemudian mengeluarkan sebungkus garam dan dituang ke air hangat. Sesudah mengaduk garam itu sehingga larut di dalam air hangat, lalu ia berseru kepada salah seorang gadis cantik di dalam kolam, Hui Hong, coba naik kemari untuk membantuku, gadis yang bernama Hui Hong mengiakan, dengan badan telanjang ia keluar dari kolam dan membantu Likcu menggotong ember air garam itu ke bawah Wiji Yokoan yang tergantung itu. Wah, sungguh luar biasa, ucap Tiantik dengan lirih. Ya, sungguh keji amat desisit Hiong. Tidak, yang kemaksudkan adalah gadis yang bernama Hui Hong itu, kata Tiantik. Coba kau lihat, dia berjalan kian kemari di depan orang banyak dengan telanjang bulat, sedikit pun tidak merasa malu, mungkin dia sangat jarang mendapat kesempatan untuk berbaju, kalau sudah kulinokan menjadi biasa, ujar Et Hiong dengan tersenyum. San Tiantik menjilat-jilat bibir dan berkata, cuma, dia memang sangat molek, serupa bunga teratai yang basah. Eh, lihat, mereka sedang melepaskan Hui Giyokoan, kata Itiong. Terlihatlah Likcu sedang membuka tali yang menggantung Hui Giyokoan itu dan dikerek turun dengan perlahan, akhirnya sekujur badan Hui Giyokoan terbenam dalam air garam. Karena sekujur badan babak belur, bahkan darah pun masih mengucur, sekarang direndam dengan air garam, keruan dapat dibayangkan betapa perihnya. Terdengarlah Hui Giyokoan menjerit ngeri, suaranya menyayat perasaan orang yang mendengarnya. Keluarkan, keluarkan aku. Akan, akan kukatakan seru Giyokoan dengan suara terputus-putus. Segera Likcu menarik tali dan mengeretnya lagi ke atas, ucapnya dengan tertawa, jika begitu, ayolah lekas mengaku seluruh tubuh Hui Giyokoan serasa disengat tawon, saking sakitnya sampai mengejang dan mengerang tiada hentinya, seketika sukar baginya untuk bicara. Likcu, kata Wikitiu, siram dia dengan air tawar Likcu mengiakan, diciduknya lagi sedas kom air hangat di kolam, lalu disiramnya tubuh Hui Giyokoan, katanya dengan tertawa, nah, tentu agak enak sedikit karena air garam sudah terguyur, benar juga penderitaan Hui Giyokoan agak berkurang, ia menghela nafas, katanya, orang siwi, ingat saja utangmu ini baik, akan selalu kuingat dengan baik dan setiap saat ku tunggu kedatanganmu untuk menuntut balas, ucap Wikitiu dengan tertawa, nah, sekarang lekas katakan, dimanakah simpan kotak pusaka itu, tidak dapat ku katakan, tapi dapat ku bawamu ke sana, ujar Giyokoan, apa maksudmu tanya Wikitiu dengan melengap, artinya aku belum lagi mau mati, jawab Hui Giyokoan, ku janji takkan membunuhmu, boleh kau katakan saja di sini, ujar Wikitiu, tidak jawab Giyokoan tegas, hektometer, meski kau bawa ku ke sana, apakah dengan demikian engkau tidak perlu mati jengek Wikitiu, jika hendak ku bunuhmu, sesudah mendapatkan kotak pusaka itu tetap dapat ku bunuhmu, untuk itu sedikitnya aku masih dapat hidup beberapa hari lagi, kata Giyokoan, setiap orang dalam mana menghadapi jalan buntu, kalau bisa hidup lebih lama beberapa hari kan juga baik, selamanya aku bicara satu tidak pernah berubah menjadi dua, kata Wikitiu, jika sudah ku katakan takkan membunuhmu pasti takkan ku bunuhmu, engkau tidak perlu khawatir, tidak, tidak bisa, kata Giyokoan, pendek kata, aku cuma dapat membawamu ke sana, tapi tidak dapat ku katakan, berapa jauhnya dari sini, tanya Wikitiu dengan ragu, jika menumpang kereta diperlukan tujuh-delapan hari, tutur, Giyokoan, wah, ku kira agak repot, ujar Wikitiu, jangan-jangan di tengah perjalanan ada orang akan menolongmu, kan bisa runyam, tidak ada orang yang mau turun tangan menolongku, kata Giyokoan, ah, sukar diramalkan, saat ini tidak sedikit orang yang sedang mengincar kotak pusaka itu, ujar Wikitiu, boleh kau bawa ku pergi secara diam-diam, kan tidak akan diketahui orang luar, kata Giyokoan, andaikan diketahui satu dua orang, dengan kehebatanku, masakah khawatir tidak dapat menghadapinya, tidak, aku tak mau mengambil risiko begitu, ujar Wikitiu sambil menggeleng, lebih baik kau katakan saja tempatnya, biar ku pergi mengambilnya sendiri, huwi Giyokoan tersenyum getir, jika engkau berkeras demikian, apa yang dapat ku katakan lagi, jadi tidak mau kau katakan, Wikitiu menegas dengan sorot metu, tajam, apa boleh buat, bila perlu boleh kau bunuh aku saja, jawab huwi Giyokoan tegas, hektometer, tidak seenak itu, jengek Wikitiu, apakah kau tahu apa tindakan keji selanjutnya, yang akan kulaksanakan terserah padamu, jawab Giyokoan dengan nekat, baik, Likcu, lepaskan dia keluar seru Wikitiu, Likcu mengiakan dengan tertawa, lalu mendekati dinding sana serta menekan sekali pada dinding itu, seketika dinding itu berputar dan terbuka sebuah pintu rahasia, Likcu melangkah masuk ke sana, tidak lama kemudian ia putar balik lagi, tapi di belakangnya ternyata ikut merayap keluar seekor buaya raksasa yang kelihatan sangat menakutkan, liong nethiong menarik napas dingin, pikirnya dengan kaget, buset, ternyata dia memiarasi ekor buaya sebesar ini di cuiciklong ini, setelah memandu keluar buaya besar itu, Likcu lantas memegang lagi cambuknya dan disabekan ke udara, tar, cambuk berbunyi nyaring, agaknya buaya itu sudah terlatih baik, seketika ia berhenti di tempat tanpa bergerak lagi, dengan tertawa Wikityu berkata, buaya piaraanku ini sudah beberapa hari tidak ku beri makan, tentu dia sedang kelaparan sekali, kata Wikityu dengan tertawa, muka Wigiyokoan tampak pucat palsi, jelas sangat ketakutan, segera Wikityu menyambung lagi, tapi buaya ini juga sudah lama terlatih dengan baik, jika ku perintahkan dia menggigit sekali, tidak nanti dia menggigit dua kali, bila ku suruh dia menggigit pahamu, tidak mungkin dia menggigit tanganmu, nah, Likcu, pertunjukan kepadanya rupanya Likcu sudah biasa menjadi pawang buaya, segeranya, angkat cambuknya dan berbunyi tartar dua kali, seketika buaya itu menggelinding satu kali di lantai, tartar, cambuk berbunyi lagi dan konten buaya berguling pula satu kali, tartar-tar, cambuk berbunyi tiga kali, mendadak buaya itu menengadah dan membuka mulutnya lebar-lebar dengan lagak buas hendak mencaplok mangsanya, keruan Huigiyokoan ketakutan setengah hati, Sukmap pun seakan-akan terbang meninggalkan raganya, sekujur badan sama bergemetar hebat, hahaha Kityu tertawa senang, nah, coba pikirkan lagi, jika engkau tetap bandel dan tidak mau mengaku, segera akan ku beri perintah meski ketakutan dan keringat dingin memenuhi jidatnya, namun Huigiyokoan tetap diam saja, Wikit Tiu menarik muka, bentaknya mendadak, baik, suruh ganyang dulu anunya tartar-tar-tar, konten Lik Cu membunyikan cambuknya empat kali, seketika kepala buaya terangkat lebih tinggi dan hampir mencapai selangkangan Huigiyokoan, jika moncongnya terjulur lagi sedikit ke atas, alat vital Huigiyokoan pasti akan diganyang mentah-mentah, saking ketakutan akhirnya Huigiyokoan berteriak, ya, sudahlah, akan ku katakan, lekas mengenyahkan dia, sekarang dia tidak akan menggigitmu sebelum ku beri perintah lebih lanjut, ucapu Wikit Tiu, nah, coba katakan lekas setelah ku katakan harus segera kau bebaskanku pergi, kata Huigiyokoan, hah, masih pakai tawar-menawar segala jengek Wikit Tiu, tidak, tidak bisa, jika sembarangan kau sebut suatu tempat dan aku tertipu kian kemari secara sia-sia, kan runyam, maka harus menunggu setelah benar ku dapatkan kotak hitam itu barulah akan ku bebaskan dirimu, dengan mendongkol Huigiyokoan berkata, tempat simpanan kotak itu sangat jauh letaknya, pergi pulang dari sini diperlukan waktu setengah bulan, memangnya akan kau gantung diriku selama setengah bulan tidak, takkan terjadi demikian, dapat ku kurung dirimu di suatu kamar rahasia, kata Wikit Tiu tertawa, bila mana kotak itu sudah kau dapatkan dan nanti kau ingkar janji tidak mau membebaskan diriku, engkau ini adalah anak haram piaraan biang anjing, jadi tanya Gio Koan, boleh, jadi jawabku Wikit Tiu sambil bergelak tertawa, kotak pusaka itu ku sembunyikan di bawah Jian S.W.S. Yong, cemara seribu tahun, di Chong Beng Tu, boleh kau ambil ke sana, tutur Gio Koan akhirnya, ku tahu Chong Beng Tu, tapi Jian S.W.S. Yong itu barang macam apa? tanya Wikit Tiu. Namanya Jian S.W.S. Yong, dengan sendirinya menandakan pohon cemara yang teramat tua, setiap orang yang tinggali. Pulau Chong Beng itu sama tahu di mana letak pohon raksasa itu, jawab Gio Koan. Kotak itu kau tanam di bawah pohon Wikit Tiu menegas. Tidak, ku sembunyikan di dalam lubang batang pohon, tutur Gio Koan. Tidak sampai ditemukan orang lain tanya Wikit Tiu. Tidak mungkin, kata Gio Koan. Tempat itu dekat pantai, sekeliling pohon adalah batu karang belaka, suatu tempat yang jarang didatangi manusia, keteranganmu ini tidak dusa tanya pulau Wikit Tiu. Jiwaku berada dalam cengkeramanmu, apa gunanya berdusa baik? Apabila kotak hitam itu tidak kutemukan, nanti akanku suruh puaya ini makan dagingmu sehari sepotong, jengekwi Kiti Tiu. Kapan engkau akan berangkat? Tanya Gio Koan tiba-tiba. Tunggu nanti setelah Santiantik pergi, jawab Kiti Tiu. Mendengar sampai di sini, cepat liong mit hiong memberi tanda agar Santiantik merapatkan pintu dan membisikinya, suntai hiap, lekas kau bawa Long Gio kembali ke kamarmu, Tiantik melengak, tanyanya lirih, untuk apalagi membawanya kembali ke kamar. Kan sekarang juga dapat kita angkat kaki dari sini, tidak? Kita takkan pergi sekarang, harus tinggal sementara. Dulu di sini untuk menolong orang, desisit Hiong. Tentu saja Santiantik aheran dan bingung, apa artinya ini? Jangan tanya dulu, sebentar akan ku jelaskan, kata Yit Hiong. Sekarang lekas kau bawa dia kembali ke kamar, sangat mungkin Wiki Tio akan mendatangi kamarmu untuk memeriksa gerak-gerikmu, meski penuh diliputi rasa sangsi, tahu juga Santiantik bahwa tujuan Nith Hiong tetap tinggal di situ untuk menolong Hwi Gio, koan pasti mempunyai alasan yang kuat. Maka ia tidak berani ayah lagi, cepat ia memondong Long Gio dan membisikinya, jangan khawatir, jantung hati, biarlah kita kembali dulu ke kamarku diwis matamu tadi, dengan bingung Long Gio bertanya dengan lirih, sebab apa? Kan Hwi Gio koan sudah mengaku tempat sembunyi kotak pusaka itu, dapatlah kau bawa ku pergi dari sini. Tiantik membawa si Nona menuju ke pintu rahasia tadi, sembari memencet tombol ia menjawab, dengan sendirinya akan ku bawamu kabur, cuma tidak sekarang, apa alasannya biar sebentar lagi akan ku katakan padamu, waktu pintu terbuka, cepat ia membawa Long Gio berlari melalui lorong di depan sana. Segera Nith Hiong ikut keluar dan menutup kembali pintu rahasia itu serta ikut lari masuk ke lorong. Hanya sebentar saja mereka bertiga sudah berada kembali di kamar wismatamu. Nith Hiong memeriksa keadaan dalam kamar, dilihatnya cuma di kolong ranjang saja dapat bersembunyi, ia lantas berkata. Kepada mereka berdua, lekas kalian naik ke tempat tidur dan pura-pura tidur, aku pun akan senunyi di kolong ranjang. Sebentar kalau Wikitiu sudah memeriksa kemari barulah kita bicara lagi, habis bicara ia terus menyusup ke kolong tempat tidur. Santiantik dan Long Gio juga tahu Wikitiu pasti akan datang mengontrol mereka, cepat mereka membuka baju dan berlagak tidur habis bekerja berat. Long Gio merasa tidak mengerti, dengan suara lirih ia coba tanya, mengapa kalian tidak sekarang juga membawa lari diriku tidak? Bisik Santiantik, kawanku bilang harus tinggal dulu di sini untuk menolong Hui Gio Koan, untuk apa menolong dia? Tanya Long Gio tidak paham. Aku pun tidak tahu, ujar Tiantik. Cuma dia pasti mempunyai alasan yang kuat, sebentar urusan pasti akan dibereskan olehnya, perlahannya menepuk bahu si nona dan berkata pula, jangan khawatir, pasti akan kubawamu meninggalkan tempat ini. Cuma sebentar kalau Wikitiu datang kemari hendaknya kau bantu main sandiwara dengan baik, jangan memperlihatkan sesuatu tanda mencurigakan, kalau tidak, Long Gio tersenyum, kalau tidak aku akan kau bunuh, begitu bukan dengan serius Tiantik menjawab, betul. Bila engkau berhati tulus padaku, pasti akan kubawamu melepaskan diri dari cengkeraman iblis tua itu. Tapi kalau engkau cuma pura-pura, saja dan cinta palsu, tentu aku pun tidak segan bertindak keras padamu, engkau jangan khawatir, hamba benar-benar ingin melarikan diri dari sini dan ikut padamu selama hidup, jawab langgeriok mantap. Tadi aku mengintip kera bagaimana Wikitiu memperlakukan kawan-kawanmu di kolam mandi, caranya itu memang kotor dan sadis, pantas kau ingin minggat dari sini, dahulu dia memang tangkas dan agresif, tapi akhir-akhir ini sudah keropos serupa kayu, dimakan rayap, sebab itulah, A.I., kalau ku ceritakan sungguh sangat mengemaskan. Pendek kata dia bukan lagi manusia, melainkan tiada ubahnya serupa hewan, mendadak santiantik mendesis, S.S.T., jangan bicara lagi, mungkin dia datang baru selesai ucapannya, benar juga lantas terdengar suara pintu kamar diketuk orang dari luar. Cepat tiantik menyingkap kelambu dan berseru, siapa itu aku ternyata benar suara Wikitiu. Segera tiantik melompat turun dan membukakan pintu, sapanya dengan hormat. Ah, rupanya Wichengcu belum tidur. Wikitiu melongok ke dalam kamar, melihat kelambu setengah tersingkap, ia tertawa dia berkata, ya, aku belum tidur. Habis pulang dan mengontrol keadaan seluruh kampung. Apakah menemukan jejak musuh? Tanya santiantik. Tidak ada, jawab Wikitiu dengan menggeleng. Kukira sudah lari ketakutan oleh suara bendut tadi, lalu ia menuding long giyok yang tergolek tempat tidur, tanyanya dengan suara tertahan, bagaimana dia? Lumayan bukannya, jawab santiantik dengan cengar-cengir. Tak ku sangka di Liong Coan Cheng terdapat cewek secantik itu. Sungguh tidak percuma kunjunganku ini, banyak terima kasih atas pelayananmu, Wikitiu memperlihatkan senyum kikuk. Katanya, jika suntai hiap cocok dengan dia, apa salahnya tinggal lagi beberapa hari di sini? Wah, tidak, jangan, aku masih banyak pekerjaan, besok juga ingin mohon diri, cepat tiantik menjawab. Wikitiu juga tidak menahannya, katanya dengan tertawa, jika begitu silakan tidur lagi, maaf jika ku ganggu keasyikanmu. Sampai bertemu besok, sampai bertemu jawab santiantik sambil memberi hormat. Dengan tersenyum Wikitiu lantas tinggal pergi. Setelah menutup pintu kembali, tiantik coba mendengarkan dengan cermat, demi mendengar tingkah cuan rumah sudah keluar, wis matamu barulah ia putar balik ke depan tempat tidur, ucapnya sambil melongo ke kolong ranjang, sudah aman, bolehlah kau keluar. Ithiong merangkak keluar dari tempat sembunyinya, ucapnya dengan tertawa, eh, bila engkau tidak keberatan, bagaimana kalau kita bertiga bicara saja di tempat tidur setelah menonton mandi telanjang kelima cewek ayu tadi, sebenarnya nafsu berahisan tiantik jadi terbakar sehingga sangat ingin bergumu lagi dengan Longgyok. Maka ucapan Liong Ithiong itu membuatnya kurang senang, tanyanya, apakah kita akan bicara sampai pagi, oh, tidak, tentu saja tidak, ujar Ithiong dengan tertawa. Begitu selesai kita berunding, segera kuangkat kaki, karena janji ini barulah santiantik mengangguk, katanya dengan tertawa, baiklah, cuma jangan bicara terlampau lama, sebab aku sudah mengantuk dari ingin istirahat, begitulah mereka lantas naik ke tempat tidur dan duduk, kelambu diturunkan pula. Longgyok sendiri tidak merasa kikuk, katanya, subto ayah, sekarang engkau kan boleh membuka hiatoku tidak, belum bisa, jawab santiantik. Bukan karena aku tidak percaya kepadamu, soalnya kita masih berada di sarang naga dan gua harimau yang berbahaya ini, terpaksa kita harus bertindak lebih hati-hati, lalu ia berpaling terhadap Liyong Nithyong dan berkata pula, mengapa hendakkah selamatkan Hwi Giokan sebab dia dusta, kotak pusaka itu pasti tidak disembunyikannya di Chong Beng Tu, kata Nithyong. Tiantik melengat, dari mana kau tahu? Hal ini ku taksir menurut waktu perjalanannya, tutur Nithyong. Tempo hari setelah dia berhasil merampas kotak pusaka itu, sampai sekarang baru 10 hari. Jika dia membawa kotak itu ke Chong Beng Tu, sedikitnya dia perlu buang waktu 3-4 hari lebih banyak baru bisa sampai di sini. Sebab itulah pengakuannya kotak pusaka disembunyikan di Chong Beng Tu pasti tidak betul, baru sekarang santiantik paham maksud Liyong Nithyong, katanya, Hah, dia ternyata berani berdusta, apa dia tidak takut pada buaya tadi? Ia sengaja menipu Iki Tiu meninggalkan perkampungannya, habis itu baru berdaya melarikan diri, dengan waktu setengah bulan mungkin ia yakin pasti akan mampu meloloskan diri, Iki Tiu adalah manusia licik dan licin, masakah dia sama sekali tidak menaruh curiga akan muslihat Hwi Giokan ini, kata Tiantik. Ia sendiri yakin Hwi Giokan takkan mampu kabur dari Liyong Cho An Cheng, dengan sendirinya dia tidak perlu sangsi. Dan sekarang kira bagaimana akan kau tolong dia tanya santiantik.